Kisah si Rase terbang jilid 8. Untuk beberapa saat, puncak itu diliputi kesunyian yang menakuti. Sekonyong-konyong, Himji, pelayan Biao Yokalan, menudin ke bawah seraya berteriak, si Ocia, lihat. Siapa itu semua orang terkejut dan pergi ke tepi tebing untuk menyelidiki. Mereka lihat seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih sedang memanjat tambang bagaikan seekor kera. Biao Cici, apa itu ayahmu tanya ceng bun? Yokalan menggelengkan kepala. Bukan, ayah tak pernah mengenakan pakaian putih, jawabnya. Sementara itu, orang itu sudah datang makin dekat. Hei, siapa kau teriak ekoan kee. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat nyaring, begitu nyaring sehingga puncak dan lembah seolah-olah tergetar. Melihat posi berdiri di tepi jurang dengan kedua tangan memegang kotak besi, diam-diam wisu Tiong menarik tangan Chohon Ki dan memberi isyarat sambil menuding punggung pendeta itu. Chohon Ki mengangguk sedikit, sebagai tanda bahwa ia sudah mengerti maksud paman gurunya. Dengan serangan membokong, posi pasti akan dapat dilontarkan ke bawah tebing. Biarpun ia memiliki kepandaian yang sepuluh kali lipat lebih tinggi, kalau jatuh ke bawah, ia pasti tak akan bisa menyelamatkan jiwa. Sesudah posi binasa, kotak besi itu yang tentu tak akan rusak, bisa dicari dengan perlahan. Demikianlah, sesudah saling mengangguk, dengan berbareng wisu Tiong dan Chohon Ki melompat ke punggung posi dan memukul dengan sekuat tenaga. Sesaat itu, posi berdiri kira-kira satu kaki dari pinggir tebing dan seantara perhatiannya ditujukan kepada orang yang sedang memanjat tambang. Ia tak pernah menduga, bahwa dirinya akan dibokong orang. Maka itulah, ia kaget tak ketalang ketika dengan mendadak ia merasa sambaran angin di punggungnya. Pada detik bencana, ia masih keburu menggunakan ilmu Tiat Pankyo dan badannya tiba-tiba rebah ke depan. Tiat Pankyo adalah serupa ilmu yang sangat lihai untuk menolong diri dari serangan senjata rahasia. Senjata rahasia biasanya menyambar cepat, sehingga, kadang-kadang orang yang diserang tidak keburu berkelit atau melompat. Dalam keadaan begitu, dengan ilmu Tiat Pankyo, ia merebahkan badannya, yang dibikin kaku bagaikan mayat, kebelakang dengan kedua kaki tetap menancap di tanah. Dengan demikian, senjata rahasia itu akan lewat di atas tubuhnya makin tinggi ilmunya seseorang, makin dekat tubuhnya kepada tanah. Ilmu itu dinamakan Tiat Pankyo sebab kaki bagaikan besi, Tiat, badan kaku seperti papan, pan, dan tubuh rebah seakan-akan jembatan, Kio. Tapi Tiat Pankyo yang digunakan posisi agak berbeda dengan yang biasa. Sebaliknya daripada rebah ke belakang, yaitu rebah celentang, ia rebah ke depan, rebah tengkurut, sehingga sebagian badannya berada di tengah udara, di luar tebing. Dalam serangan itu, Wisutiong dan Chowonki menggunakan seantro tenaganya melihat si pendeta tidak bersiap siaga, mereka kegirangan, tapi hampir pada detik itu juga, hati mereka mencelos sebab mereka sudah memukul angin. Wisutiong yang berkepandaian lebih tinggi dapat menolong diri. Dengan berjumpalitan, ia berhasil melompat ke samping. Tapi Chowonki menyelonong terus dan berus tubuhnya rebah ke dalam jurang. Semua orang berteriak. Dengan tangan memegang tasdih, posi berkata, Omi Tuhut. Takdir, sudah takdir, Tian Cheng Bun roboh pingsan dan tujuan buru-buru membangunkannya. Yang lain mengawasi ke bawah, mengawasi tubuh Chowonki yang tinggi besar melayang ke kuburannya. Mendadak, mendadak saja, si baju putih menggaapkan kedua kakinya kepada tambang, tangan kirinya menolak tembok puncak dan bagaikan orang menayunan, tubuhnya terbang ke arah Chowonki. Waktu dan tenaga yang digunakan semua tepat. Dengan sekali menjam berat, ia sudah menyengkeram punggung Chowonki. Di luar dugaan, dengan suara red baju Chowonki lobe, badannya terlepas dari cengkeraman si baju putih dan terus melayang ke bawah. Hal ini sudah terjadi sebab tubuh Chowonki sangat berat, ditambah lagi dengan tenaga jatuhnya yang sangat hebat. Hampir berbareng, kedua kaki si baju putih juga terlepas dari tambang dan badannya sendiri jatuh ke bawah. Pada detik yang sangat, sangat berbahaya, tangan si baju putih kembali menjamret dan ia berhasil menangkap kaki kanan Chowonki. Dengan mata memelalak, semua orang mengawasi kedua orang itu yang terus melayang ke bawah. Dengan tambang berada dalam jarak kira-kira setombak, biarpun si baju putih berkepandayan lebih tinggi lagi, ia pasti tak akan bisa menolong jiwanya. Untuk menolong sesama manusia, ia mesti korbankan jiwa sendiri. Di luar dugaan, tangan kanannya mendadak terangkat dan seperti orang menyabatkan senjata, ia menyabat tambang itu dengan tubuh Chowonki. Ketika itu Chowonki sudah berada dalam keadaan lupa ingat. Begitu menyentuh tambang, kedua tangannya segera menyengkeram tambang itu. Bagaikan seorang yang kelelek tiba-tiba bertemu dengan sebatang rumput, ia mencekel tambang mati-matian. Dalam waktu biasa, tenaga Chowonki tak cukup besar untuk menahan tenaga jatuhnya dua orang dari tempat yang begitu tinggi. Tapi dalam menghadapi kebinasaan, entah dari mana, tenaganya bertambah berlipat ganda di lain saat, tambang itu terayun ke kiri dengan dua tubuh manusia yang menggelantung. Dengan meminjam tenaga tambang, si baju putih mengerahkan lewekang pada pinggangnya. Tubuhnya lantas saja terangkat naik dan tangan kirinya segera mencekel tambang itu. Sambil menepuk pundak Chowonki, ia berbisik, naiklah ke atas, mendengar bisikan itu, Chowonki tersadar. Cepat-cepat ia menarik tambang dengan kedua tangannya dan memanjatnya dengan menggunakan seantro tenaga. Semua orang yang berdiri di tepi menyaksikan kejadian itu sambil menahan nafas. Tak lama kemudian Chowonki sudah tiba di atas dan ingkiat bersama Chyuhun yang segera bantu mengangkatnya. Siapa orang yang pakai baju putih itu tanya mereka dengan berbareng. Sesudah meredakan nafasnya yang tersengal-sengal, Chowonki menyahut, Orang gagah itu minta aku menyampaikan kepada kalian bahwa Soat San Hui Ho'oui sudah tiba di tempat ini. Semua orang yang sudah dipengaruhi oleh kejadian barusan mencelos hatinya. Selaka teriak seorang sambil lari masuk ke dalam gedung. Tanpa memikir panjang-panjang, yang lainnya turut memburu ke pintu. Apa mau, Tupet Sui E, Lau Goan Ho dan Wisu Tiong tiba di mulut pintu dengan berbareng dan karena mereka berlomba-lomba dengan penuh ketakutan, Maka setibanya di mulut pintu, mereka saling dorong seperti anak kecil. Chowonki dan Cucuan berebut mau menolong Tian Cheng Bun yang pingsan dan sekali lagi mereka hampir-hampir bertempur. Dalam sekejap orang-orang gagah yang tadi berkumpul di luar pintu sudah tak kelihatan mata hidungnya lagi. Iekuan keedan Himji yang mengiring diawoyolan dan berjalan paling belakang, hampir-hampir tidak dapat pintu. Dengan tergesa-gesa Him Goan Hian menutup pintu, sedang Nenkiat lalu mengambil palang dan memalangnya keras-keras. Karena kuatir belum cukup kuat, Tupet Swee buru-buru mengambil sepotong balok yang lalu digunakan untuk mengganjal pintu. Ketika itu Tian Cheng Bun sudah tersadar. Soat San Hui Ho belum pernah mengenal dia, mengapa kalian jadi begitu ketakutan katanya Wisu Tiong mengeluarkan suara di hidung. Hektometer. Belum pernah mengenal kita ia menegas. Ayahmu dan ayahnya adalah musuh besar. Apakah kau kira dia akan mengampuni jiwamu sesudah kita melukai pengasi, dia pasti tak mau sudah menyambung lau Goan Ho. Mendadak Cucuan menungat dan berkata, kita sudah mengunci pintu, apa dia tidak bisa datang dari atas? Benar, kata Wisu Tiong. Su Si Heng, sebaiknya kau naik ke genteng dan menjaga di atas, Cucuan tertawa dingin. Wisu Shok berkepandaian tinggi, katanya. Paling benar Wisu Shok yang menjaga di atas, sekonyong-konyong terdengar suara gedubrakan yang sangat keras dan, palang pintu patah, kedua daun pintu terbuka lebar. Seraya mengeluarkan teriakan ketakutan, semua orang kabur ke belakang dan di lain saat, ruangan yang besar itu sudah tiada manusianya. Semula, setelah mendengar cerita pengasi, mereka ingin sekali bertemu muka dengan Putra Owe Tung. Tapi sesudah menyaksikan kelihayan Soat San Hui Ho dan mengingat, bahwa sedikit banyak mereka mempunyai permusuhan dengan keluarga Ong, jali mereka berubah ciut. Perasaan takut sangat menular. Melihat yang satu kabur, yang lain ikut-ikutan. Orang-orang itu yang biasanya sangat galak sekarang seolah-olah tikus-tikus yang diubar kucing. Iekon kee coba mencari posi untuk minta bantuannya, tapi sesudah dicari di sana-sini, pendeta itu tak kelihatan bayang-bayangannya. Cucin, majikan, telah menyerahkan perkampungan ini dalam pengurusanku, pikirnya. Biarpun mesti mati, aku haruslah menjaga mukanya ia mendekati Yoklan dan berkata dengan suara perlahan, Nona, pergilah ke kamar hujin dan bersembunyi dalam kamar rahasia di bawah tanah bersama-sama hujin. Rahasiakanlah hal ini terhadap siapapun jua. Orang-orang yang berada di sini, tak satu pun berhati baik. Biar aku sendiri yang menemui Soat San Hui Ho, si Nona melirik Desam Nyo dan Tian Cheng Bun. Bolehkah aku membawa kedua cici itu tanyanya Iekon kee menggelengkan kepala tidak? Jawabnya, mereka bukan orang baik. Nona dan hujin adalah orang-orang yang berharga ribuan emas. Tak usah Nona memperdulikan orang lain, apakah kau bisa menahan orang si OO itu, jika dia mau membunuh dan membakar tanya pula Yoklan. Sambil mencekel gagang golok yang tergantung dinggangnya, Iekon kee menjawab dengan suara parau, hari ini aku akan mengorbankan jiwa untuk membalas budinya cujin. Aku hanya berdoa supaya hujin dan Nona tidak kurang suatu apa, sesudah memikir sejenak. Si Nona berkata, sebaiknya kita berdua, aku dan kau, yang menemui dia, Iekon kee jadi bingung. Biaw Kownio, apakah kau tidak dengar perkataan pendepak itu tanyanya? Ayahmu, Biaw Tai Hiap, dan dia mempunyai permusuhan besar. Jika kau jatuh ke dalam tangannya, maka Yoklan bersenyum dan berkata, sedari mendengar cerita ayah mengenai Ong Peh Peh, aku selalu mengharap-harap supaya anak itu masih hidup di dalam dunia dan juga mengharap-harap supaya pada suatu hari aku akan bisa bertemu dengannya. Kalau hari ini aku tidak bisa bertemu dengan dia, maka aku akan merasa menyesal seumur hidup, suara si Nona lemah lembut, tapi penuh dengan tekat yang tak dapat diubah lagi. Iekon kee kagum bukan main. Ia merasa bahwa biarpun tidak bisa silat, Nona Biaw tak malu menjadi puterinya Kim Bian Hau. Membandingkan dengan Nona yang lemah itu, orang-orang yang mempunyai gelaran-gelaran hebat, tapi yang sudah mabur seperti kawanan tikus, dengan sesungguhnya mempunyai muka yang sangat tebal. Tadi ia merasa sangat ketakutan. Tapi sekarang, sesudah menyaksikan sikap si Nona yang sedemikian tenang, sebagian besar rasa takutnya telah menghilang. Ia segera menuang dua cangkir teh dan berjalan keluar dengan diikutnya Yoklan. Kami tidak dapat menyambut tau-tau ayah dari tempat jauh, harap dimaafkan seru Iekon kee. Ia memberi hormat dengan membawa secangkir teh. Ketika itu, si baju putih berdiri menghadap keluar dengan badan agak membungkuk di samping sebuah meja, entah sedang mengerjakan apa begitu mendengar seruan Iekon kee, ia memutar badan dan ia kaget karena melihat seorang wanita yang cantik dan ayu. Yoklan pun kaget sebab melihat seorang pemuda yang menyeramkan. Muka Owib penuh berwoh kasar dan kaku, rambutnya tebal dan tidak tersisir, seperti juga segunduk rumput. Sedari kecil ia sudah menanam rasa kasihan terhadap putra Owib Tzu, tapi di luar dugaan, orangnya begitu kasar dan ganas kelihatannya. Tapi sejenak kemudian, ia berkata dalam hatinya, Owib Tzu Pahpeh juga mempunyai paras muka yang sangat tangker, sehingga dapatlah dimengerti kalau putranya beroman bengis. Ah, aku sendiri yang sudah membayang-bayangkan secara keliru, ia merangkap kedua tangannya dan berkata seraya membungkuk, Siang Kong, selamat bertemu. Pada waktu naik ke puncak itu, Soat San Hui Hoowui bersiap sedia untuk melakukan pertempuran mati-matian melawan orang-orang yang berada di situ. Maka itu, ia heran ketika ternyata, bahwa yang menyambutnya hanyalah seorang wanita cantik. Tipu apa yang sedang dijalankan oleh mereka tanyanya di dalam hati. Ia membalas hormat dan berkata, Aku yang rendah bernama Owui. Bolehkah aku mendapat tahu si Nona yang mulia buru-buru Ieku Ankeem memberi syarat dengan kedipan mata, supaya Yoklan menyebutkan si palsu. Tapi si Nona seperti juga tidak mengerti maksud orang dan segera menjawab, Owui Heng, kita adalah sahabat turunan, hanya kita belum pernah bertemu muka. Aku si Biau, Owui terkejut, tapi paras mukanya tidak berubah. Pernah apakah Nona dengan Kim Bianhut Biaw Tai Hiap tanyanya Ieku Ankeemung, dengan tangan bergemetaran ia menarik tangan baju si Nona yang tetap tidak memperdulikannya. Kim Bianhut adalah ayahku, jawabnya dengan tenang. Owui mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh beruntung. Sungguh beruntung aku bisa bertemu dengan Nona, katanya. Tapi mengapa ayah Nona tidak muncul untuk menemui aku Ieku Ankeem mencekel gagang golok sebab khawatir pemuda itu menyerang. Waktu ia melirik, Nona Biau masih tenang-tenang saja. Gila sungguh pikirnya dalam menghadapi musuh besar, ia memperlihatkan muka sendiri, ayah belum tiba, jawab si Nona. Kalau ia tahu bahwa Owui Heng adalah putra sahabatnya, biarpun ada urusan yang bagaimana besar pun jua, ia tentu buru-buru datang untuk bertemu dengan Owui Heng. Owui heran. Nona sendiri sudah tahu asal-usulku, tapi mengapa ayahmu masih belum tahu tanyanya? Aku tahu sebab tadi ku dengar penuturan sahabatmu, Pengkun, Suon Peng, jawabnya. Aha! Pengsisok juga berada di sini seru pemuda itu. Mana dia i-e-koan ke-e terkejut. Ia menengok ke sana sini, tapi pengasi tidak kelihatan bayang-bayangannya. Apa yang dilihatnya hanya darah yang belum kenung. Mungkin waktu semua orang memperhatikan merpati yang membawa benang, dia kabur dari puncak ini, pikirnya dia adalah cuan penolong Owui, sehingga kalau sampai terjadi sesuatu atas dirinya, bencana yang bakal menimpa akan lebih hebat lagi, melihat i-e-koan ke-e mengawasi darah, paras muka pemuda itu lantas saja berubah. Apa itu darah pengsisok? Tanyanya dengan suara keras. Benar, jawab i-e-koan ke-e. Semenjak ditinggal oleh kedua orang tuanya, Owui dipelihara oleh pengasi dan di antara mereka terdapat kecintaan seperti antara bapak dan anak. Maka, dapatlah dimengerti kalau jawaban i-e-koan ke-e mengejutkan sangat hatinya. Dengan sekali melompat, ia menyengkeram lengan kanan i-e-koan ke-e. Di mana ia bentaknya. Apa, apa sudah terjadi atas dirinya? I-e-koan ke-e merasakan kesakitan hebat di lengannya yang seperti juga dijepit dengan gelang baja. Sambil menggigit gigi ia menahan sakit, sehingga keringat sebesar-besar kacang muncul pada dahinya. Paras mukanya pucat pasti dan ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Owui si heng jangan bingung, kata yoklan dengan suara lemah lembut. Pengsisok berada di sana, seraya berkata begitu, ia menuding sebuah kamar samping di sebelah timur. Owui segera melepaskan ceklannya dan dengan beberapa lompatan saja, ia sudah berada di depan pintu yang lalu ditendangnya, sehingga terpental. Ia lihat pengasi rebah diranjang dengan napas tersengal-sengal. Si siok, bagaimana keadaanmu tanyanya dengan girang? Tak apa-apa, jangan khawatir, jawabnya dengan suara lemah pemuda itu mendekati dan mendapat kenyataan, bahwa muka paman itu pucat bagaikan kertas. Rasa girangnya yang barusan lantas saja berubah menjadi rasa khawatir. Si siok, siapa yang melukai kau tanyanya? Kalau mau diceritakan sangat panjang, sahutnya. Kalau tidak ditolong diao koneo, aku tidak akan bisa bertemu lagi dengan kau. Ternyata, pada waktu semua mang memburu keluar dari toatnya, ruangan tengah, karena delangnya merpati yang membawa benang, Biawoyoklan dan Himji menggunakan kesempatan itu untuk membawa pengasi ke sebuah kamar kosong di samping gedung. Belakangan posi coba mencarinya untuk dibinasakan, tapi tidak bisa diketemukan. Sebab tengah menghadapi bahaya, dia tidak keburu mencari terlebih teliti dan oleh karena begitu, jiwa pengasi ketolongan. Mendengar keterangan Sengpaman, Ongwi manggut-manggutkan kepala dan lalu mengeluarkan sebutir yawan merah dari sakunya. Sambil memasukkan pel itu ke dalam mulut Sengpaman, ia berkata, Sisyok, telanglah daulu obat luka ini, sesudah pengasi menelannya, hatinya agak lega dan lalu kembali ke ruangan tengah sambil menyeja dengan membungkuk. Ia berkata, Biawoyoklan, terima kasih atas pertolonganmu kepada pengsi siok. Nona Biawoyoburu-buru membalas hormat. Pengsia adalah seorang mulia dan si Aumoi merasa sangat kagum, katanya. Bantuan itu tak cukup berharga untuk dibicarakan, Ongwi bersenyum dan menyapu seluruh ruangan dengan matanya yang tajam. Tiba-tiba ia lihat lian kayu yang huyul hurufnya ditulis oleh Biawoyoklan, dan ia merasa heran karena lian itu bersandar di meja, sedang lian yang saptunya lagi tergantung di tengah tembok, lian biasanya sepasang dan dinamakan tui lian. Ia bersenyum dan lalu membacanya dengan suara nyaring. Dalam bahaya besar hanya mengandalkan sebatang pedang, ribuan emas datang hanya dengan sekali melemparkan dadu, ia menceguk teh dan berkata, huruf-huruf yang ditulis sayahmu sangat indah dan angker. Walaupun bukan seorang pintar, aku ingin menyambut dengan sepatah dua patah. Kuharap kau jangan mencertawai aku, nona Biaw mengangguk seraya menyahut, bagus. Aku merasa beruntung bisa menerima pelajaran dari siangkong, di dalam hati ia merasa girang, sebab biarpun kelihatannya kasar, Ongwi ternyata dapat mengeluarkan kata-kata seorang terpelajar. Sambil tertawa Ongwi menepuk tembok dan sebatang paku yang menancap di dinding lantas saja menonjol keluar. Ia lalu menjepitnya dengan jempol dan jari tengah dan dengan menggunakan sedikit tenaga, paku itu sudah tercabut. I.E.K.N.K.E. mempunyai pengalaman luas dalam dunia Kang Ou, tapi belum pernah ia mendengar cerita tentang kekuatan jari tangan yang begitu hebat. Dengan menggunakan paku. Itu, Ongwi lalu menulis huruf-huruf di atas sebuah meja persegi dan setiap caretan masuk di papan kira-kira setengah cun dalamnya. Meja itu terbuat daripada kayu merah yang sangat keras dan bahwa Ongwi dapat berbuat begitu, dengan sesungguhnya merupakan kejadian luar biasa dalam rimba persilatan. Kalau I.E.K.N.K.E., sebagai seorang ahli silat, terpesona oleh tenaga jari tangan pemuda itu, Yoklan mengagumi huruf-huruf yang ditulisnya, yang berbunyi seperti berikut. Sedari lahir tulangnya bukan tulang sembelarang orang, belum berkumis sudah menjadi seorang tai tiang hu, dalam menghadapi bahaya hanya mengandalkan sebatang pedang, ribuan emas datang hanya dengan sekali melempar dadu. Janganlah nyanyikan lagu kedukaan, dunia ini hanya merupakan sebuah impian, menulis sampai di situ, ia berhenti dan mendengak mengawasi genteng untuk memikirkan dua baris yang berikutnya. Tiba-tiba Yoklan berkata, di empat penjuru mengikat persahabatan. Dalam pertemuan, tanya dahulu, kawan atau lawan, benar, kata pemuda itu sambil tertawa. Sesudah selesai menulis, ia mengulangi dengan suara kagum, di empat penjuru mengikat persahabatan. Dalam pertemuan, tanya dahulu, kawan atau lawan, dari tempat jauh Ong Siheng datang di sini, tapi menyesal di gedung ini tak ada makanan untuk menjamu kau, kata si Nona. Himji, ambillah arak, majikan rumah ini telah berjanji untuk bertemu dengan aku pada waktu gerosi, tapi mengapa dia masih belum muncul? Tanya Ong Wui. Karena ada urusan penting, ia turun ke bawah dan sampai sekarang belum kembali, jawab si Nona. Untuk pelanggaran janji itu, Siao Muai terlebih dahulu ingin meminta maaf, melihat sikap dan mendengar perkataan Nona Biao, bukan menerasa herannya Ong Wui. Kata orang, keluarga Biao, Hoan dan Tian terdiri dari jago-jago lihai, katanya di dalam hati. Tapi mengapa semua lelaki bersembunyi dan mereka mengajukan seorang wanita lemah untuk menghadapi aku? Nona ini sedikit pun tidak mengunjuk rasa takut. Apakah ia memiliki ilmu silat sangat tinggi yang sengaja disembunyikan selagi ia bersangsi? Himji sudah keluar dengan sebelah tangan menyanggah sebuah nampan, yang terisi sebuah poci arak dan cangkir. Ia menaruh nampan itu di atas meja dan sambil menuang arak ke cangkir, ia berkata seraya tertawa, Ong siangkong, ayam, bebek, ikan, daging, sayur dan berbuahan di puncak ini semuanya telah dilemparkan ke bawah oleh pengsirkan. Iyamu. Maaf. Kami hanya bisa menyuguhkan kasecawan arak putih. Sehabis berkata begitu, Himji mengangsurkan nampan dan pada detik nampan itu berada di antara Ongwi dan Yoklan, tiba-tiba pemuda itu mengangkat tangan kirinya dan mendorong nampan tersebut ke arah pundak si Nona. Dorongan itu sangat enteng, tapi disertai tenaga dalam, sehingga jika tidak dilawan dengan tenaga dalam jua, orang yang tersentuh seperti juga ditusuk senjata tajam. Yoklan yang tidak mengerti ilmu silat hanya mengangkat kedua tangannya dalam gerakan biasa untuk mendorong balik nampan itu. Iyeku Ankei terkesiap. Ia tahu bahwa kepandainya masih kalah terlalu jauh dan andai kata ia mau coba menolong, pertolongan sudah tidak keburu lagi. Selaka ia mengeluarkan seruan tertahan. Pada detik yang sangat berbahaya, bagaikan kilat tangan Ongwi menyambar dan menjepit nampan itu dengan kedua jarinya. Gerakannya tepat sekali dan nampan tertahan pada saat menyentuh pakaian si Nona. Yoklan sama sekali tak pernah mimpi, bahwa barusan, dari hidup ia menuju ke kebinasaan, dan dari kebinasaan, ia hidup kembali. Ayahmu adalah seorang yang ilmu silatnya tiada tandingan dalam dunia ini, tapi mengapa ia tidak mengajar ilmu itu kepada Nona? Tanya Ongwi. Karena ayah ingin mengakhiri permusuhan yang sudah berjalan lebih seabad, jawabnya. Ia telah mengambil keputusan untuk tidak mengajar Biao Ki Kiam Hoat kepada siapapun Jua Ongwi terkejut, sehingga cawan yang sudah diangkatnya berhenti di tengah udara. Sesaat kemudian, barulah ia menceguk isi cawan itu. Biao Jin Hong? Oh, Biao Jin Hong? Kau sungguh pantas mendapat gelar Tai Hiap serunya ku ingat cerita Tia Tia mengenai pertemuannya dengan ayahmu, kata si Nona. Waktu itu, ayahmu mengundang ayahku untuk minum arak. Ada orang menasehati supaya ayah berjaga-jaga akan kemungkinan ditaruhnya racun di dalam arak. Kata ayah, Ongwi itu adalah seorang gagah pada jaman ini. Tak mungkin dia melakukan perbuatan serendah itu, hari ini aku menyuguhkan arak dan Ong Seheng pun sudah minum tanpa ragu-ragu. Apakah kau tidak khawatir diracuni Ongwi tertawa dan mengeluarkan sebutir pel merah dari mulutnya ayahku minasa karena diakali orang, katanya. Jika tidak berhati-hati, bukankah aku seorang tolok? Yowan ini dapat memunahkan segala rupa racun. Tapi sekarang, sesudah mendengar perkataan Nona, aku jadi malu dan merasa bahwa pemandanganku sempit sekali, sehabis berkata begitu, ia menuang pula secawan arak yang lalu diceguk sehingga kering. Di gunung ini tidak ada makanan untuk minum arak, kata Yowan. Siow Moai merasa malu, karena tidak bisa menyuguhkan si Heng secara selayaknya. Orang zaman dahulu minum arak sambil membaca kitab Hansu. Siow Moai ingin menabuh Han Him untuk mengembirakan si Heng, tapi ku khawatir si Heng akan menertawai Ongwi Girang. Bagusi serunya cobalah, cobalah. Aku ingin sekali mendengar lagu-lagu merdu yang ditabuh Nona, tanpa menunggu perintah, Him Ji segera masuk ke dalam dan keluar dengan membawa sebuah Him yang lalu ditaruh di atas meja. Ia pun segera menyulut sebatang hiu wangi dan menancapkannya di hiu lo. Yowan menabuh lagu Sian Ong Sian Ong, sesudah memetik beberapa saat. Ia menyanyi. Hari yang mendatang diliputi kesukaran, mulut membakar, lidah kering, hari ini penuh kebahagiaan, ramai-ramai bergembira Ria, gunung tinggi-tinggi, Cico menari-nari, Dewa Ong Kiau, menghadiahkan sebutir Yowan, sampai di situ ia berhenti menyanyi, tapi suara Him berkumandang terus. Ongwi tahu, bahwa yang dinyanyikan si Nona adalah sajak Sian Chai Heng, sebuah sajak yang melukiskan pembicaraan antara tuan rumah dan tamu dalam sebuah perjamuan di zaman dahulu. Semenjak Ahalahan dan Gui, sajak itu sudah jarang dikenal orang. Sungguh tak dinyana, dalam usahanya untuk membalas sakit hati di kali ini, ia mendengar sajak yang tua itu. Empat kalimat yang di depan melukiskan ajakan tuan rumah supaya tamunya minum arak, sedang empat kalimat yang belakangan ialah pemberian selamat panjang umur dari pihak tamu. Tadi Ongwi mengulung Yowan, untuk memunahkan racun. Dalam nyanyian itu kebetulan terdapat kata-kata Cico, rumput lengcia itu rumput Dewa, dan Yowan, sambil mengawasi sebatang pedang yang tergantung di dinding, Ongwi berkata, ada arak, ada nyanyian, ada Him tidak bisa tidak ada pedang, Seraya berkata begitu, ia mengambil senjata itu dan menghunusnya. Hawa dingin menyambar dari badan pedang yang berkilau-kilauan dan ia tahu, bahwa senjata itu senjata mustika. Ia segera menuang secawan arak dan kemudian, dengan tangan kiri mencekel cawan dan tangan kanan memegang pedang, ia mulai menari-nari sambil menyanyikan lagu seperti berikut. Hanya sayang tangan bajuku pendek, lenganku terbuka dan kedinginan, ku malu tak punya sesuatu. Untuk membalas Tio Soan nyanyian itu berarti, bahwa si tamu merasa malu tidak bisa membalas budi cuan rumah, karena ia sangat miskin dan tak punya sesuatu yang berharga, tangan baju pendek dan lengan kedinginan berarti miskin. Mendengar jawaban dari sajak si Ancai Heng juga, Yoklan jadi girang. Dia ternyata bunbus yang coan, mahir ilmu surat dan ilmu silat, katanya di dalam hati. Jika tia-tia tahu, bahwa Opeh Peh mempunyai putra yang begitu pintar dan gagah, ia tentu akan bersyukur, karena hatinya senang, sambil bersenyusi nona lalu menyanyi pula. Rembulan menyelam, bintang pak tahu naik, sahabat di ambang pintu, lapar tidak keburu makan, sajak itu berarti, bahwa karena kunjungan seorang sahabat, ia jadi begitu bergirang sehingga ia lupa makan, biarpun perutnya sangat lapar. Sambil bersilat, Ong Wui segera menyambungi. Kesenangan terlalu sedikit, kejengkelan terlampau banyak, bagaimana melupakan kedukaan? Tabuh-tabuhan, arak dan nyanyian. Patkong dari Holailam, luar biasa, mengendarai kereta enam naga, pesiar di angkasa, empat kalimat yang belakangan adalah untuk memberi selamat panjang umur kepada tuan rumah dan merupakan jawaban pada sajak tuan rumah yang lebih dahulu. Sesudah menyanyi, sambil melontarkan pedang ke udara, Ong Wui menceguk arak dan kemudian menangkap gagang pedang yang melayang turun. Tiba-tiba terdengar suara kering dan si nona pun berhenti memetik him. Mereka berdiri berhadapan dan saling memberi hormat. Ong Wui lalu memasukkan pedang ke dalam sarung dan menggantungnya kembali di dinding. Karena tuan rumah belum pulang, biarlah besok ku datang lagi, katanya sambil menuju ke kamar samping di sebelah timur dengan tindakan lebar. Ia keluar lagi dengan menggendong pengasi dan sesudah membungkuk kepada Yoklan, segera bertindak ke arah pintu. Si nona mengantarnya sampai di ambang pintu. Dengan sekali berkelebat, pemuda itu sudah mulai merosot turun dari tambang yang menggelantung. Yoklan berdiri terpaku dan bagaikan linglung, ia mengawasi gunung yang tertutup salju. Sio Chia, apa yang dipikir oleh mutanya Him Ji? Masuklah. Di sini dingin sekali. Aku tak dingin, jawabnya. Ia pun tak tahu, apa yang dipikirnya sesudah didesak dua kali lagi, barulah ia memutar badan dan kembali ke gedung dengan tindakan perlahan. Di ruangan tengah sudah berkumpul banyak orang, orang-orang yang tadi bersemuni. Begitu Yoklan masuk, mereka berbangkit dan berebut mengajukan pertanyaan. Apa dia sudah pergi? Apa yang dikatakan dia? Kapan dia kembali? Apa dia datang untuk membalas sakit hati? Siapa yang dicari dia di dalam hati? Si Nona memandang mereka sebagai manusia-manusia rendah yang bernyali tikus. Dalam menghadapi bahaya, mereka kabur dan meninggalkan seorang wanita untuk menghadapi musuh. Maka itu, ia menjawab dengan suara dingin. Ia tidak mengatakan apapun jua, aku tak percaya, Posi. Kau telah menemani dia LAA sekali. Biar bagaimanapun juga, mesti ada sesuatu yang dinyatakan olehnya. Sambil menunjuk meja, Yoklan berkata, apa yang ingin dikatakan olehnya sudah ditulis di atas meja itu. Tulisan itu siang-siang sudah dilihat. Posi yang merasa tidak enak waktu membaca kalimat yang berbunyi, dalam pertemuan tanya dahulu kawan atau lawan mendengar jawaban Yoklan. Ia tidak berani membuka mulut lagi. Melihat paras muka orang-orang itu yang penuh rasa takut di dalam hati Sinona lantas saja timbul ingatan untuk menggertak mereka. Menurut katanya saudara OO itu, kedatangannya adalah untuk membalas sakit hati karena ayahnya telah dibunuh orang, katanya. Hanya sayang, musuh telah menyembunyikan diri. Sekarang ia menjaga di kaki gunung untuk membinasakan musuh yang turun ke bawah, turun satu, bunuh satu, turun dua, bunuh sepasang, semua orang terkesiap. Mereka benar-benar tengah menghadapi kebinasaan. Di atas, tak ada makanan, di bawah, menunggu setan pembetot jiwa. Dalam permusuhan antara keluarga O, Biao, Hoan dan Tian, masih ada beberapa hal yang belum terang bagi Biao Yoklan, yang ingin sekali mengorek rahasia dengan menggunakan kesempatan tersebut. Maka itu, ia berkata, O si hang mengatakan, bahwa semua orang yang berada di sini bermusuhan dengan dirinya. Tapi permusuhan itu berbeda-beda tingkatannya, ada berat, ada enteng. Pembalasan sakit hatinya pun berbeda-beda, berat terhadap yang berat dan enteng terhadap yang enteng. Supaya tidak mencelakai orang secara serampangan, ia minta aku menanya kalian, mengapa kalian berkumpul di tempat ini? Apakah kalian ingin mengeroyok dia kecuali posi? Semua orang lantas saja membantah. Mereka menolak anggapan itu. Mereka menolak anggapan itu. Sedang nama Soat San Hui Ho baru pernah didengar mereka, sedang mereka pun tidak pernah bermusuhan dengan si Rase Terbang, perlu apa mereka mengeroyok pemuda itu? Sesudah semua orang mengeluarkan bantahannya, Yoklan menengok ke arah Tsepe Swee dan berkata, Tupah Peh, ada sesuatu yang tidak terang bagi Titli, keponakan perempuanmu, dan Titli hendak mengajukan sebuah pertanyaan. Apa boleh tentu saja boleh, jawabnya. Tadi, kata si Nona, pengasi pengsia memberitahukan, bahwa Owe Tupah Peh telah minta bantuan posita isu untuk menyampaikan tiga hal kepada ayahku. Tapi Tia Tia belum pernah menyebutkan hal itu. Baru San Suh Peh Peh menyatakan bahwa Peh Peh tahu sebab musababnya. Apakah Peh Peh Sudi memberitahukan sebab musabab itu kepadaku? Ya, jawabnya. Biarpun Nona tidak menanya, aku memang mau memberitahukan, sambil menuding Wisu Tiong, Inkiat, Chohon Ki dan yang lain-lain, ia berteriak, jago-jago Tian Liong Bun itu telah menuduh, bahwa puteraku telah mencelakai Tian Kui Long Chin Kei. Huhu suara si tua memang nyaring. Dalam gusarnya, suaranya lebih nyaring lagi. Sesudah berdiam sejenak untuk meredakan napasnya yang memburu, ia berkata pula, aku akan bercerita dari kepala sampai dibuntut. Aku ingin minta pendapat kalian, siapa yang salah, siapa yang benar, bagus kata Inkiat. Kami memang ingin minta penjelasan dari Chulo Ocian Pue, di waktu masih muda, dengan Tian Kui Long, aku jual beli tanpa modal, demikian Cepet Swee mulai. Semua orang tahu, bahwa Cepet Swee seorang Liu Kling, rimba hijau artinya kalangan perampok, Toa Ceo Chu, pemimpin pertama, dari sarang perampok yang macoan. Tapi mereka belum pernah mendengar, bahwa Daulutian Kui Long pun pernah menjadi perampok. Semua orang kaget dan saling mengawasi dengan sorot meti menanya. Justa teriak Chow Un Ki, guruku adalah seorang gagah dalam rimba persilatan. Jangan ngaco. Tak boleh kau menodai nama baik guruku kau memandang rendah orang-orang gagah dari Hek Tu, jalanan hitam atau perampok, tapi Parang Hiong dari Hek Tu pun memandang rendah segala orang gagah bebodoran yang bermacam seperti kau kata si tua dengan suara keras. Kami mencari nafkah dengan golok dan pedang. Apa bedanya dengan orang-orang seperti kamu yang menjadi centeng, Tiaw Su dan sebagainya. Chow Un Ki berbangkit dengan darah meluat, tapi sebelum ia membuka mulut lagi. Tian Cheng Hun sudah menarik tangan bajunya seraya berkata suko, Sudahlah, biarkan dia menutur terus, dengan muka merah padam. Chow Un Ki mengawasi Tu Peh Sui'e, tapi perlahan-lahan ia duduk kembali. Sedari kecil aku Tu Peh Sui'e menjadi perampok dan aku belum pernah membohong, kata pula si tua, seorang laki-laki, berani berbuat, berani menanggung akibatnya, Tu Peh Peh, Kalayok Lan, ayahku juga pernah mengatakan, bahwa di dalam merimbah hijau pun terdapat Teng Hiong dan Ho Han, orang gagah, yang tidak boleh dipandang rendah, oleh siapapun jua. Sekarang sebaiknya Peh Peh meneruskan cerita mengenai Tian Siok Siok, kau dengarlah kata Tu Peh Sui'e sambil menuding Chow Un Ki. Biaw Tai Hiap sendiri mengatakan begitu. Apakah kau lebih pintar daripada Biaw Tai Hiap Chow Un Ki mengeluarkan suara di hidung, tapi tidak mengatakan suatu apa lagi? Aku dan Tian Kuilong telah melakukan banyak perampokan besar dan sesudah menikah, barulah kita mencuci tangan, kata si tua dengan suara terlebih sabar. Kalau dia memandang rendah orang-orang Hetu, tak nanti ia sudi menjodohkan putri tunggalnya dengan puteraku. Tapi, entahlah. Memang mungkin sekali ia berbesan denganku bukan karena baik hati. Bisa jadi dia mempunyai maksud tertentu. Mungkin ia ingin menutup mulutku, supaya aku tidak membuka satu rahasia besar. Pada waktu Tian Kuilong dan Hoan Pangcu mencegat suami istri Owek Chu di Chong Chiu, aku menjadi pembantu Tian Kuilong. Di antara orang-orang yang ditimpuk jalan darahnya dengan Kim Chi Piau Woleh Owek Chu dari kereta, terdapat Tupet Swee. Belakangan, dalam pertempuran di atas genteng, Owek Jan telah merobohkan banyak orang dengan selendang sutra dan di antara orang-orang yang roboh juga terdapat Tupet Swee. Mendengar sampai di situ, tanpa merasa Nona Biau mengeluarkan seruan Ah Tupet Swee. Melanjutkan penuturannya, aku turut menyaksikan meninggalnya suami istri Owek Chu. Kejadian itu sesuai dengan penuturan Nona Biau dan Pengasi. Cerita raposita isu hanya omong kosong. Nona Biau bertanya, jika Biau Tai Hiap mengetahui, bahwa Owek Chu bukan musuh yang telah membunuh ayahnya, mengapa ia tetap mencari Owek Chu untuk bertanding? Kalian pasti akan menduga, bahwa semua itu karena gara-gara pos yang tidak menyampaikan pesan Owek Chu kepada Biau Tai Hiap, semua orang memang menduga begitu, tapi sebab posi berada di situ, mereka tak berani mengiakan. Tupet Swee menggeleng-gelengkan kepalanya. Salah, salah sekali jika kalian menduga begitu, katanya. Pikirlah. Giam Ki hanya seorang tabib, sebenarnya bukan tabib, hanya tukang mengobati luka-luka yang kedudukannya sangat rendah. Mana dia berani main gila di hadapan kedua jago itu? Ia telah menjalankan perintah, sesuai dengan keinginan Owek Chu. Hanya Biau Tai Hiap tidak pernah mendengar ceritanya. Waktu dia pergi ke gedung itu, Biau Tai Hiap kebetulan keluar dan dia diterima oleh Tian Kui Long. Kepada Tian Kui Long lah, dia menyampaikan ketiga hal yang dipesan Owek Chu. Baiklah, kau pulang saja kata Tian Kui Long. Aku akan memberitahukan ketiga hal itu kepada Biau Tai Hiap. Kalau kau bertemu dengan Biau Tai Hiap, janganlah disebut-sebut lagi. Jika ditanya Owek Chu, katakan saja, bahwakah sudah menyampaikan pesannya kepada Biau Tai Hiap, sehabis berkata begitu, ia menghadiahkan 30 tahil perak. Melihat uang, mulut Giam Ki lantas saja bungkam, mengapa Biau Tai Hiap tetap cari Owek Chu? Karena Tian Kui Long tidak menyampaikan ketiga hal itu kepada Biau Tai Hiap. Mengapa Tian Kui Long tidak menyampaikan? Kalian pasti akan menjawab begini, sebab Tian Kui Long bermusuhan dengan Owek Chu, maka dia ingin meminjam tangan Biau Tai Hiap untuk membinasakan Owek Chu. Jawaban itu hanya benar sebagian. Memang benar, Tian Kui Long mengharapkan binasanya Owek Chu. Tapi dia lebih-lebih ingin meminjam tangan Owek Chu untuk membunuh Biau Tai Hiap, keterangan itu diterima dengan rasa sanksi oleh para hadirin. Tian Kui Long ingin meminjam tangan Biau Jin Hang untuk membunuh Owek Chu, guna membalas sakit hati. Ini memang masuk akal. Tapi terlalu gila jika dikatakan bahwa dia mengharapkan kebinasaannya Biau Jin Hang. Kalian tak percaya tanya Tse Peswe. Baiklah. Aku akan memberi penjelasannya. Biau Tai Hiap, Tse Pah Peh, tak usah diceritakan lagi, memutus Nona Biau. Aku tahu mengapa dia ingin membunuh ayahku, HML. Memang lebih baik aku tidak menjelaskan, kata si tua. Secara diam-diam Tian Kui Long menyerahkan secepuk racun kepadaku dan minta supaya aku berusaha untuk melabur racun itu di senjata Owek Chu dan Biau Tai Hiap. Sebab sukar, aku segera menyerahkannya kepada Giam Ki. Coba kalian pikir. Owek Chu adalah seorang gagah yang jarang tandingan. Jika kena racun biasa, mana bisa ia gampang-gampang mati. Giam Ki hanya tukang mengobati luka-luka. Dia tentu tak punya racun yang lihai dan mahal harganya. Kalian pasti akan menanya, Owek Chu kena racun apa? Racun Tian Leong Bun yang tiada keduanya dalam dunia ini. Pasti Tui Beng Tok Leong Chuwi yang sangat ditakuti, mendapat nama besarnya karena racun itu, mendengar sampai di situ, orang-orang yang semula bersangsi lantas saja mulai percaya. Mereka melirik Kui Su Tiong, Cho Hun Ki dan lain-lain anggau Tatian Leong Bun, yang biarpun gusar, tidak berani mengumbar napsu amarahnya. Sesudah berdiam sejenak, Tupet Sui E melanjutkan penuturannya, hari itu, pada waktu Tian Kui Long menutup pintu dan menyimpan pedang dan mengadakan perjamuan besar, ia mengundang ratusan orang gagah dalam dunia Kang O. Sebagai besan, aku tiba beberapa hari lebih dahulu dari tamu biasa untuk memberi bantuan sekedarnya. Menurut peraturan Tian Leong Bun, sesudah pemimpin Pak Chong menyimpan pedang, maka kitab pedang, Chong tiap dan kotak besi yang menjadi pusaka partai, harus diserahkan kepada Lem Chong. In Heng, apakah aku tidak salah ingkiat mengangguk beberapa kali? In Toa Chai Chu, hartawan, yang bergelarungi cintian lem adalah Chiang Bun dari Lem Chong, kata pula Chu Rok Sui E. Seperti aku, ia pun tiba terlebih siang di gedung Tian Kui Long. Apakah Tian Kui Long menyerahkan kita pedang, Chong tiap dan kotak besi kepada Lem Chong, sebaiknya diceritakan oleh In Heng sendiri, sesudah batuk-batuk beberapa kali, ingkiat berbangkit. Jika urusan ini tidak dibuka oleh Chu Ceo Chu, aku sungkan membicarakannya di hadapan orang luar, katanya. Urusan ini berbelit-belit dan memang juga, kalau aku terus menutup mulut, mungkin sekali para Su Heng dari Pak Chong akan merasa curiga. Beginilah kejadiannya, hari itu, sesudah menjamu para tamu, Tian Su Heng masuk ke ruangan dalam. Menurut peraturan partai, ia sekarang sudah boleh mengumpulkan anggauta-anggauta Pak Chong dan Lem Chong dan sesudah bersembah yang dihadapan Sinui Chuan Ong, ia harus segera menyerahkan kotak besi kepada aku. Tapi sesudah masuk ke ruangan dalam, ia tidak keluar lagi. Aku menunggu sampai tengah malam, sampai semua tamu bubar. Tiba-tiba Tian Cheng Bun Titli keluar dan memberitahukan, bahwa karena kurang enak badan, maka penyerahan pusaka partai akan dilakukan pada keesokan harinya. Aku merasa sangat heran. Tadi, waktu melayani tamu, Tian Su Heng tidak memperlihatkan tanda-tanda sakit. Mengapa mendadak ia kurang enak badan? Di samping itu, penyerahan pusaka sangat sederhana, hanya perlu bersembah yang. Mengapa harus ditunda sampai besok? Apa Tian Su Heng tidak rela menyerahkannya? In Su Heng, dugaanmu tidak benar, selawisutiong. Jika tujuanmu hanya untuk menerima kitab dan kotak, Tian Su Heng tentu sudah siang-siang menyerahkannya kepadamu. Perlu apa kau mengajak begitu banyak jago? Kau tentu mengandung maksud yang kurang baik, In Kia tertawa dingin. HRN. Maksud jelek apa bisa dipunyai oleh ku tanyanya? Aku tahu segala niatanmu, jawabnya. Begitu lekas kitab dan kotak berada dalam tanganmu, kau akan menggunakan kekerasan untuk mempersatukan Pak Chong dan Lam Chong, supaya kau bisa menjadi Chiang Bun Jin dari seluruh Tian Leong Bun, paras muka In Kia berubah merah. Bahwa Tian Leong Bun ni pecah menjadi Pak Chong dan Lam Chong asal mulanya adalah untuk memudahkan pengurusan partai, katanya waktu memegang pimpinan atas Pak Chong, Tian Su Heng sendiri juga ingin sekali mempersatukan kedua bagian itu. Dalam usahaku, tujuanku yang satu-satunya adalah untuk memakmurkan partai kita dan menurut pendapatku, maksud ini maksud yang baik. Biar bagaimanapun jua, tindakanku banyak lebih terhormat daripada tindakan Wi Su Heng yang kasak kusuk dengan Hun Ki untuk merampas kedudukan Chiang Bun Jin, mendengar kedua belah pihak saling membuka rahasia busuk, semua orang tertawa di dalam hati. Yuk Lan yang sungkan mendengar lebih jauh perebutan kekuasaan itu, lantas saja berkata, habis bagaimana aku segera pergi ke kamarku dan berdamai dengan para sute? E, jawabin Kiat. Mereka berpendapat, bahwa Tian Su Heng pasti bermaksud tidak baik dan mereka mendesak supaya aku menyelidiki. Aku segera pergi ke kamar tidur Tian Su Heng dengan berlagak mau menanya penyakitnya. Aku bertemu dengan Tian Cheng Bun Titli, yang dengan mati merah karena menangis, berdiri di ambang pintu. Ayah sudah tidur. In Su Heng kembali saja. Terima kasih atas kebaikanmu, katanya. Melihat sikapnya yang luar biasa, aku jadi haran. Andai kata Tian Su Heng benar sakit, ia pun tak perlu menangis begitu hebat. Aku segera balik ke kamarku dan berselang setengah jam, sesudah menyalin pakaian, aku kembali dan berdiri di depan pintu kamar Tian Su Heng untuk menengok penyakitnya. Buk Wisu Tiong menumbuk meja. Huh! Menengok penyakit bentaknya. Apakah seorang yang mau menengok kawan yang sakit, berdiri di luar pintu inkiat bersenyum tawar. Kalau aku mencuri dengar pembicaraan, mau apa kau tanyanya dengan kaku? Benar aku bersembunyi di depan jendela dan mendengari pembicaraan di dalam kamar. Kau tak usah mendesak aku, kata Tian Su Heng. Hari ini aku menutup pintu dan menyimpan pedang dan dihadapan semua orang gagah, aku sudah menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin dari Pak Chong Tian Liong Bun kepada Hun Ki. Pengumuman ini tak dapat diubah lagi, di lain saat ku dengar Wisu Tiong, Wisu Heng, berkata, bagaimana aku berani mendesak suku? Tapi sesudah Hun Ki dan Tian Cheng Bun berlaku begitu busuk, sehingga mereka mendapat anak, mana bisa orang-orang kita takluk terhadapnya sekonyong-konyong terdengar suara gedubrakan. Ternyata, Tian Cheng Bun jatuh bersama-sama kursi dan ia rebah dalam keadaan pingsan. Tanpa mengatakan suatu apa, Tuchuan segera membacok kepala Chow Hun Ki dengan goloknya. Karena tidak bersenjata, Hun Ki menangkis dengan kursi mendengar calon menantunya melakukan perbuatan yang sebusuk itu, Tupet Swee berteriak-teriak bagaikan kalap dia mengangkat kursi dan turut menyerang Chow Hun Ki. Terhadap luar, orang-orang Tian Long Bun biasanya bersatu padu. Tapi sekarang, karena yang bertempur adalah orang-orang sendiri yang saling membuka rahasia busuk, tak satupun yang bergerak. Keadaan lantas saja menjadi kalut. Berhenti teriak diawoyokan. Semua orang berhenti. Duduk entah mengapa, perkataan si Nona mempunyai pengaruh luar biasa. Tuchuan kelihatan terkejut dan segera menarik pulang goloknya, tapi Turek Swee masih mengamuk terus dengan kursinya. Sambil mencekel kursi itu, Tuchuan berkata, Tia, berhentilah dahulu. Biarlah semua orang mendengar cerita ini sampai di sini. Di akhirnya, supaya mereka bisa menimbang, siapa salah, siapa benar, mendengar perkataan putranya, si tua lantas berhenti mengamuk. Himji, kata pula Yok Lan, ajaklah Nona Tian ke kamar untuk mengasuh, perlahan-lahan Tian Cheng Bun tersadar. Dengan paras muka pucat, ia berjalan masuk ke ruangan dalam sambil menundukan kepala. Semua orang lantas saja mengawasi Inkyat dan mengharap supaya ia meneruskan penuturannya. Kata Inkyat, ku dengar Tian Suheng menghela nafas dan berkata, pembalasan. Inilah pembalasan sesudah menghela nafas lagi berulang-ulang, barulah ia berkata dengan suara perlahan, biarlah kita berdamai lagi besok. Pergilah. Minta Chuan datang kemari. Aku ingin bicara dengan dia seraya mengawasi ayah dan anak situ itu, Inkyat melanjutkan penuturannya, Wi Suheng masih mau bertengkar, tapi Tian Suheng sudah lantas menepuk ranjang dan membentak dengan gusar. Apa kau mau mendesak sampai aku mampus dibentak begitu Wi Suheng tidak berani bersuara lagi dan sambil berjalan keluar lalu membuka pintu. Karena aku mencuri dengar pembicaraan orang dan juga sebab pembicaraan itu tiada sangkut pautnya dengan lemcong, maka buru-buru aku kembali ke kamarku supaya jangan sampai berpapasan dengan Wi Suheng. Wi Suheng tertawa dingin dan berkata, malam itu, begitu bertindak keluar, ku lihat berkelebatnya bayangan hitam. Anjing dari mana berani mencuri dengar pembicaraan orang bentaku? Aku tidak mendapat jawaban dan aku menduga, bahwa bayangan itu adalah bayangan sebangsa anjing geladak. Tak dinyana, orang itu hain Suheng adanya. Maaf, maafkan aku, seraya berkata begitu, ia menyoja. Walaupun mulutnya meminta maaf, ia sebenarnya mencaci Inkyat yang paras mukanya lantas saja berubah. Tapi Inkyat sabar luar biasa. Ia membalas hormat dan berkata sambil tertawa, tidak tahu tidak bersalah. Wi Suheng jangan berlaku begitu sungkan, sekarang gilianku, kata Cucuan. Sesudah beramai-ramai membuka rahasia, aku pun mau membuka mulut. Aku, aku ia tidak bisa meneruskan perkataannya karena hatinya bergoncang keras, sedang air mat mengalir turun di kedua pipinya. Melihat menangisnya seorang pemuda gagah, semua orang jadi merasa kasihan. Mereka melirik Cuhun Ki dengan rasa sedikit menjengkol. Kau sungguh tolol. Perlu apa kau memperlihatkan kelemahanmu di sini bentak seng ayah. Untung juga kau belum menikah, sehingga perbuatan terkutuk itu tidak menodai keluarga kita, sesudah menyusut air matu dengan tangan bajunya. Cucuan berkata pula, dulu-dulu, setiap kali aku datang berkunjung ke rumah, ke rumah. Tian Pahu mendengar Cuan menggunakan panggilan Pahu, Paman, dan bukan Gahu, Mertua, diam-diam Cuhun Ki merasa girang. Aku girang bocah itu tidak mengakui Ceng Moai sebagai istrinya, katanya di dalam hati. Cucuan melanjutkan penuturannya, kalau ada orang, Ceng Moai selalu menyikir jauh-jauh dengan paras muka kemerah-merahan dan tidak mau bicara denganku. Tapi kalau tak ada orang lain, ia mau beromong-omong dengan sikap menyinta. Saban aku memberikan sesuatu kepadanya, ada saja balasannya, misalnya dompetuang, baju makwa dan sebagainya, muka Cuhun Ki tak enak dilihat. Ia mendongkol mendengai pengakuan saingannya. Waktu Tian Pahu bikin pesta, dengan penuh kegembiraan, aku mengikuti ayah, kata pula Cucuan. Begitu melihat Ceng Moai, aku kaget. Mukanya pucat dan kurus, seperti baru saja semibuh dari penyakit berat. Aku merasa kasihan dan di mana ada kesempatan, aku selalu coba menghibur padanya. Aku tanya ia sakit apa. Bermula jawabannya tak terang. Belakangan, waktu aku mendesak, ia jadi gusar dan menyemprot aku dengan perkataan pedas dan kemudian tak mau meladeni aku lagi. Aku bingung dan jengkel. Tentu saja aku tak punya kegembiraan untuk makan minum. Secara kebetulan aku bertemu dengan ia di Taman Bunga. Ia ternyata baru habis menangis, kedua matanya merah. Aku segera meminta maaf. Ceng Moai, akulah yang salah, kataku. Kau jangan marah tiba-tiba ia bergusar. Jangan rawal. Aku ingin mati bentaknya. Aku makin bingung. Waktu kembali ke kamarku, hatiku makin tak enak. Aku memutar otak untuk mencari sebab-musabak dari kegusarannya. Perlahan-lahan aku bangun dan pergi ke kamarnya. Aku mengetuk tiga kali di bawah jendela. Itulah pertandaan yang digunakan kalau kita ingin saling bertemu. Tapi kali ini, sesudah mengetuk berulang-ulang, aku tidak mendapat jawaban. Aku menarik jendela yang ternyata tidak dikunci dan lantas terbuka. Kamar gelap bulita. Karena sangat ingin bicara dengannya, aku segera masuk dengan melompati jendela. Perlu apa kau masuk ke kamar seorang gadis di tengah malam buta bentak Chowonki? Sebelum Tuchuan keburu menjawab, Himji sudah mendahului, perlu apa kau campur-campur. Mereka adalah tunangan, sambil mengawasi budaknya Yoklan, Tuchuan manggut-manggut dan lalu berkata pula, di depan ranjangku lihat sepasang sepatu. Dengan memeranikan hati aku menyingkap kelambu dan merabah-rabah. Tiba-tiba tanganku menyentuh satu bungkusan, tapi Ceng Moai sendiri tidak berada di ranjang itu. Rasa heranku makin menjadi-jadi dan aku lalu merabah-rabah lagi bungkusan itu. Tiba-tiba hatiku mencelos. Bayi. Mayat bayi yang sudah mati lama juga, karena badannya sudah dingin. Rupanya bayi itu mati mengeterang cangkir teh yang dicekel Yoklan jatuh dan paras mukasi nona berubah pucat. Kalian kaget tanya Cucuan. Kalau sekarang kalian kaget, kagetku di waktu itu lebih-lebih lagi. Hampir-hampir aku berteriak. Sekonyong-konyong ku dengar tindakan kaki dan seorang masuk ke dalam kamar. Buru-buru aku bersembunyi di kolong ranjang. Orang itu, yang ternyata bukan lain daripada Ceng Moai sendiri, duduk di pinggir ranjang dan menangis. Ia mendukung mayat bayi dan menciumnya berulang-ulang. Anak, janganlah kau gusari ibumu yang sudah membunuh kau. Hati ibumu seperti disayat pisau. Tapi kalau kau hidup, ibu tak bisa hidup. Ibumu memang kejam, bulu romaku bangun semua. Dengan anjing geladak dari mana dia membuat perhubungan rahasia. Akhirnya, dia bangun dan sesudah menutup bayi itu dengan mantel, ia keluar dari kamarnya. Aku pun merangkak keluar dari kolong ranjang dan mengikuti dari belakang. Waktu itu, aku sedih dan marah. Aku mengambil keputusan untuk mencari tahu siapa kecintaannya. Ia pergi ke belakang taman dan keluar dengan melompati tembok. Dari jauh aku menguntik terus. Sesudah berjalan kira-kira setengah li, ia tiba di satu tempat pekuburan. Dari bawah mantel ia mengeluarkan cangkul pendek. Baru saja mau mencangkul, tiba-tiba terdengar suara benterokan antara besi dan batu. Ada seorang lain menggali tanah lia kaget dan buru-buru. Mendekam. Selang beberapa saat, ia merangkak dan mendekati suara itu. Indap-indap aku mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, aku lihat sebuah lemtera di samping satu kuburan dan dengan pertolongan sinar lemtera, aku lihat satu bayangan hitam sedang menggali tanah. Orang itu membuat lubang. Apa dia juga mau mengubur bayi? Tanyaku di dalam hati. Sesudah beres menggali, orang itu menjemput sebuah bungkusan panjang dari atas tanah, bentuk bungkusan sangat menyerupai mayat bayi. Ia menaruh bungkusan itu di dalam lubang dan kemudian mengurutnya dengan tanah. Tiba-tiba ia menengok ke jurusanku. Aku terkesiap sebab orang itu bukan lain daripada Huy Liyong Kiam Chiu Hun Yang, Chiu Su Heng, muka Chiu Hun Yang yang sedari tadi sudah pucat, sekarang jadi makin pucat. Chiu Chuan melanjutkan penuturannya, aku sungguh dingung. Apa bangsa Chiu Chiu itu yang main gila dengan Ceng Mo Ai? Mengapa ia pun mengubur bayi? Melihat dia, Ceng Mo Ai buru-buru merebahkan dirinya di tanah dan tidak maju lagi. Sementara itu, Chiu Su Heng menginjak-injak tanah rukan, menanam rumput di atasnya dan menyebar batu-batu di atas rumput, supaya orang tidak mengenali galian itu. Sesudah beres, barulah ia menyingkir. Begitu lekas Chiu Su Heng berlalu, cepat-cepat Ceng Mo Ai menggali lubang dan mengubur bayinya. Sesudah itu, ia menghampiri kuburan yang tadi dibuat Chiu Su Heng dan lalu menggalinya untuk menyelidiki benda yang berisi di dalamnya. Apa celaka? Baru saja Ceng Mo Ai mencangkul beberapa kali, Chiu Su Heng balik kembali. Ceng Mo Ai bikin apa kau tanyanya? Ternyata ia seorang yang sangat berhati-hati. Tadi ia hanya berlagak menyingkir dan sekarang balik kembali untuk memeriksa tanamannya. Ceng Mo Ai kaget dan melompat, ia melemparkan cangkul di tanah dan tidak dapat menjawab pertanyaan Chiu Su Heng. Chiu Su Heng tertawa dingin. Adik Ceng Bun, katanya, kau tahu aku tanam apa, aku pun tahu kau tanam apa. Kalau rahasia mau disimpan, kita menyimpan bersama-sama. Kalau mau dibuka, kita membuka bersama-sama. Baik, kata Ceng Mo Ai. Kalau begitu, kau bersumpahlah, Chiu Su Heng lantas saja bersumpah, begitu juga Ceng Mo Ai. Sesudah itu, mereka segera kembali ke gedung. Melihat lagak kedua orang itu, aku tersangsi. Ku tak tahu perhubungan apa terdapat di antara mereka diang diam. Aku menguntit dengan tangan menggenggam senjata rahasia beracun. Aku mengambil keputusan, asal mereka menunjukkan lagak seperti kecintaan atau mengeluarkan perkataan yang tidak enak didengar. Aku akan segera menimpu. Tapi mereka bernasib baik. Dari pekuburan ke gedung, mereka berjalan dengan terpisah jauh satu sama lain dan mereka tidak mengeluarkan sepatah kata. Ceng Mo Ai kembali ke kamarnya dengan menangis segak-seguk. Sambil berdiri di bawah jendela, macam-macam niatan masuk ke dalam otaku. Aku ingin menerobos masuk dan membacok mampus dadanya. Aku ingin membakar perkampungan keluarga Tian sampai menjadi rata dengan bumi. Aku ingin membeberahasianya. Akhirnya aku mengambil satu keputusan. Sebelum bertindak lebih jauh, aku akan menyelidiki siapa adanya lelaki bangsat itu. Dengan badan dingin, aku balik ke kamarku. Ayah sudah menggeros. Aku berdiri seperti patung. Entah sudah lewat berapa lama, tiba-tiba Wisu Syok memanggil aku dan memberitahukan bahwa Tian Pehu ingin bicara denganku. Inilah dia kataku di dalam hati. Coba ku dengar apa yang akan dikatakan olehnya. Apa dia mau membujuk supaya aku membatalkan pernikahan? Apada akan berlagak pilon sesudah menyampaikan keinginan Tian Pehu, Wisu Syok segera berlalu. Karena kuatir terjadi sesuatu yang hebat, aku membangunkan ayah dan minta supaya ia berjaga-jaga. Dengan membawa senjata dan senjata rahasia, bahkan gendawa dan anak panah yang disembunyikan dalam jubah, aku segera menuju ke kamar Tian Pehu. Begitu masuk, ku lihat Tian Pehu rebah diranjang dengan mat mengawasi langit-langit pembaringan. Ia mencekel selembar kertas putih dalam tangannya dan ia rupanya tak tahu masuknya aku. Aku batuk-batuk dan menegur, atia ia kelihatan kaget dan buru-buru memasukkan kertas putih itu di bawah kasur. Ah, Cuan, kau katanya. Aku mendongkol. Bukankah dia sendiri yang memanggil aku? Tapi melihat mukanya, aku yakin, bahwa ia benar-benar sedang ketakutan hebat. Ia menyuruh aku memalang pintu, tapi belakangan meminta aku mementang jendela, sebab ia khawatir ada orang yang bersembunyi di luar jendela. Cuan, katanya. Jiwaku terancam dan aku minta pertolonganmu.